Ya saudara, guna menciptakan iklim yang sportif, Dewan Juri Kades Tangguh World Kabupaten Batanghari tahun 2024 mendegaskan selama proses penilaian, pihak Dewan Juri melaksanakan tugas secara objektif tanpa intervensi dari pihak penapun. Piala Bupati Batanghari Kades Tangguh World tahun 2024 saat ini masih terus berlangsung. Para Dewan Juri Kades Tangguh World mengatakan, selama proses penilaian, para Dewan Juri tentunya akan bertindak adil dan bersikap secara objektif serta menutup segala kemungkinan intervensi dari pihak manapun. Lebih lanjut, seolah seorang Dewan Juri pada Kades Tangguh World Kabupaten Batanghari tahun 2024, Akmal Yusuf, juga menjelaskan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan visitasi atau kunjungan langsung ke desa peserta Kades Tangguh World tahun 2024. Salah, hari ini kami menerima servis dari siapapun. Saya kira kami bisa berjaya, kami bisa berjaya, kami bisa berjaya, kami bisa berjaya dan berjaya dan berjaya. Saya punya semangat bersama bagaimana melakukan kades kades yang berbicara dan kompetitif. Memang kita harapkan ke depan para kardes-kardes yang berpilih dan para kardes yang memang bisa disuruhkan untuk kualitas. Jadi masing-masing kardes ini saya kira-kira. Kiranya sangat penting dalam melangkah memberi motivasi kepada para kardes yang mengukur yang menentikan kardes yang mereka dalam kardesan. Dan sesuai dengan kardes yang kita berpembangkan. Jadi kita akan berpilih ke depan dan terus berbaiki kinerjaan bersama-sama masing-masing. Dan kita akan berpilih ke depan dan berpilih ke depan. Diketahui para Dewan Curi Piala Bupati Batanghari Kadis Tangguh World tahun 2024 terdiri atas akademisi dan tenaga ahli kementerian desa. Bu Hamad Aryudah, Cik TV, Pelaporkan.